assalamualaikum apakah beliau sudah bergabung Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allah ahlan wassalam Ustadz ahlan wik sehat Ustadz Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Alhamdulillah baik Ustadz karena untuk ini untuk mengefensi waktu dan sudah waktunya untuk Ustadz Muhammad Faisar menyampaikan materi dan temanya silakan Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita bisa sharing bersama-sama di waktu Tuhan ini saya diamanahi untuk membahas tentang Al Ain Al Ain yakni penyakit yang secara metafisik itu dia lebih halus dan lebih samar daripada gangguan sihir dan sering saya menyampaikan statement saya ini bahwa Ain jauh lebih berbahaya daripada santet bahkan kalau di Jawa itu ada jenis santet pering sedapur ini Ain lebih membahayakan lagi lebih membahayakan kenapa kok bisa berbahaya nah nanti insyaallah akan kita bahas beberapa waktu ke depan namun sebelum kita membahas tentang itu kita akan berkenalan dulu tentang Ain Ain itu apa sebenarnya para ulama banyak sekali mendefinisikan tentang apa itu Al Ain cuma disini saya mau izin saya rangkum dengan pengertian yang saya paparkan di tesis saya bahwa Ain itu adalah Ain adalah lontaran energi negatif yang keluar dari kekaguman seseorang lontaran atau lemparan energi negatif yang keluar dari kekaguman seseorang yang di ekspresikan secara spontan dengan pandangan dengan pandangan, ucapan, serta ekspresi jiwa tanpa menyandarkan kepada asma Allah atau tanpa menyebutkan asma Allah saya ulangi sekali lagi Ain adalah lemparan energi negatif yang keluar dari kekaguman seseorang yang keluar dari kekaguman seseorang yang secara spontan di ekspresikan melalui pandangan, melalui ucapan, maupun ekspresi jiwa atau ekspresi tubuh gitu ya tanpa menyebut asma Allah tanpa menyebut asma Allah tanpa mendoakan doa keberkahan atau mengucapkan masya Allah lho Ain kok karena kekaguman? ya memang karena itu Ain itu terlesat karena kekaguman kekaguman yang berlebihan kemudian secara spontan diungkapkan dengan ekspresi ucapan atau ekspresi sentuhan kemudian dengan misalnya ada orang ini, ibu-ibu misalnya dia kagum dengan anak kecil anak balita yang sangat imut-imut sekali kemudian secara spontan karena saking kagumnya, gemes sama anak itu kemudian dia melemparkan ucapan yang mengekspresikan kekagumannya kegemesannya ini lucu kamu nak lucu sekali kamu nak sambil dicupit-cupit pipinya sambil dielus-elus hal yang semacam itu ketika dibarengi dengan setan yang datang maka akan dibantu oleh setan hingga membinasakan dan menyakiti apa yang dipandangnya saya pernah diceritakan oleh guru saya Al-Ustaz Abdullah Sen ketika saya masih magang, mondok setelah dari kontor saya ditunas ilmu cuma tiga bulan sebelum ke Mesir waktu itu beliau pernah cerita ada seorang ibu yang dia membawa anaknya anak masih bayi dan anaknya tidak dalam kondisi sakit apapun sehat walafiah dibawa ibunya pergi ke pasar di pasar itu banyak orang yang senang karena anaknya lucu sekali kemudian saat pulang ke rumah anak itu ditaruh di atas kasur kodarullah anaknya sudah tidak bernyawa lagi alias meninggal meninggal seketika itu juga lalu kenapa kok hal itu bisa terjadi padahal sebelum-sebelumnya itu tidak pernah ada penyakit sama sekali itulah yang disebutkan oleh Nabi SAW bahwa Ain itu nyata adanya dalam riwayat imam muslim dikatakan al-Ainu haq'un walau gana syai'un sabak al-qadar la sabakat sul-Ain Ain itu benar adanya nyata kalau ada sesuatu yang bisa mendahului takdir maka Ain yang bisa mendahuluinya ini bahasa kiasan Ain itu sebenarnya bagian dari takdir namun saking cepatnya Ain itu melesat ke seseorang maka ya seakan-akan itu ya kalau ada sesuatu yang bisa melampauinya ya Ain yang bisa mendahului saking senyapnya dan saking cepatnya pengaruh Ain itu mengenai apa yang dikagumi apa yang dilihat apa yang diungkapkan dengan kata-kata dan ngerinya Rasul SAW bersabda dalam hadis riwayat Kufari aksaruman yamutumin ummati ba'da kodoh illahi wapadarihi bil'ain kebanyakan yang meninggal di umatku setelah kodoh dan kodarni Allah adalah karena Ain al-Ainu tudakhilur rajul al-qabra watudakhilu al-jamala watudakhilul jamal al-qidra Ain ini bisa memasukkan seseorang memasukkan seseorang masuk ke dalam liang lahatnya maksudnya dalam meninggal atau memasukkan onta ke dalam kuali karena ontanya dipandang kemudian ontanya menggelepar mati akhirnya dimasakkan menggelepar sembelah dimasak itu saking ngerinya bahwa Ain ini tidak hanya menyerang kepada manusia tapi juga sesuatu yang ada di sekitarnya baik itu berupa benda atau yang sifatnya non-ragawi non-ragawi itu seperti apa contohnya ada orang alim rajin ke masjid yang membuat kagum orang membuat kagum sahabatnya misalnya kemudian sahabatnya mengatakan kamu rajin banget ke masjid gak ada orang yang paling rajin kecuali kamu ketika itu dilontarkan kemudian orang yang rajin ke masjid ini ya atas izin dari Allah dia takdirnya kena Ain dia bisa tiba-tiba futurnya luar biasa gak mau lagi ke masjid bahkan untuk sholat beratnya minta Amun sering subuh jadi telat terus bahkan Na'udhuwillah sampai sholatnya itu ketinggalan Ain itu bisa nyerang sampai sejauh itu Bapak Ibu Terahmati Allah bukan hanya sekedar menyerang fisik belaka Syahul Saimin mengatakan bahwa Ain itu bisa juga menyerang pikiran seseorang yang tadinya dia itu adalah orang yang idealis orang yang berpegang teguh dengan prinsip Islam ketika dipuji sama orang yang benar-benar murni kagum tiba-tiba dia jadi orang yang melenceng yang cenderung pada kesesatan cenderung pada kemaksiatan cenderung pada perkara-perkara syirik maka pentingnya ketika kita kagum itu mengucapkan asma Allah Rasulullah waktu itu pernah marah ini kejadiannya ya terjadi dengan dua orang sahabat sahabat yang ikut khuswah badr perang badr Rasulullah mengabarkan bahwa para ahlil badr ini punya keutamaan bahwa siapa yang berperang ketika perang badr itu Allah ampuni dan insyaallah sudah dijamin dijamin surganya nah waktu itu ada Amir bin Rabiah dan juga Sahal bin Fanaif dua-duanya sohabat tentu tingkat kesolehan dan kewaliannya ya tinggi banget namun ternyata dari orang soleh ke orang soleh yang lainnya Ain ini bisa kena ini makanya saya katakan Ain lebih bahaya dan lebih samar dari sihir kalau sihir kita ngerti orang yang main sihir itu pasti orang fasik dan orang kafir gak mungkin orang yang beriman mau mempraktekan sihir tapi kalau Ain gak nunggu orang itu jadi fasik untuk bisa mencelakai orang lain untuk mencelakai apa yang dia kagumi apa yang dia lihat namanya lebih ngeri nah waktu itu Sahal bin Fanaif lagi mandi Sahal bin Fanaif ini seorang sohabat yang punya kulit bersih sekali kulitnya glowing gak ada bekas opengnya yang gak ada cerawat-cerawatnya waktu itu lain mandi terbuka sebagian kulitnya terlihat oleh Amir bin Rabi'ah waktu itu beliau mengatakan aku tidak pernah ini kisah terjemahkan secara bebas dalam matanya tapi insyaallah tidak lepas jauh dari redaksi hadisnya Amir itu mengatakan aku tidak pernah melihat kulit seindah yang aku lihat pada hari ini saat ucapan itu terungkapkan secara spontan karena kekagumannya siapa tadi Amir bin Rabi'ah saat itu Sahal bin Nunef langsung jatuh jatuh tidak sadarkan diri ada riwayat yang mengatakan beliau kejam-kejam dibawalah ke Rasulullah Rasulullah langsung tahu ini Ain ini bukan penyakit medis biasa Rasulullah langsung bertanya atas dasar apa kalian hendak membunuh saudaranya sendiri kalau kalian itu kagum terhadap nikmat yang ada pada saudaranya hendak mendoakannya dengan doa keberkahan dengan doa 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 keberkahan akhirnya Rasulullah nanya siapa yang kalian curigai para sohabat yang kebetulan saat itu hadir mereka menjawab itu si Amir bin Raufiah dipanggil Amir disuruh mandi disitu ada caranya mandi digosok diantara kedua telapak tangannya disikunya disela-sela semua sendinya kemudian seluruh sendinya diguyur dan airnya itu semua ditaruh di sebuah wadah dia kumur-kumur juga ditaruh di wadah itu semua bekas cuciannya itu ditaruh di wadah tersebut kemudian termasuk maaf mencuci apa yang ada dibalik izarnya izarnya sarung apa yang ada dibalik izarnya dicuci ditaruh situ untuk apa untuk kemudian disiramkan kepada sahal bin konef jadi ini ini sunah termasuk pengobatan ain yang disyariatkan dan dianjurkan oleh Nabi shalat alaihi wassalam caranya seperti ini ketika disiramkan sahal bin konef langsung bangun lagi seakan-akan tidak pernah sakit sebelumnya nah itu ain itu kalau sudah kena tingkat keparahannya bisa sangat tinggi sekali namun ketika sudah terkena obatnya misalnya dengan kita tahu siapa orang yang mengainkan gitu ya kemudian dengan sukarela dia disuruh udhu atau disuruh mandi ketika di air mandinya itu disiramkan ke orang yang terkena ainnya dia maka sembuhnya itu seketika sembuhnya seketika pertanyaannya kan lalu gimana kalau kita gak tahu orang yang menimbulkan ain kita harus melakukan apa ini juga dijelaskan dari berbagai riwayat hadis termasuk anak-anaknya Ja'far yang waktu itu kurus-kurus maka Rasulullah memerintahkan untuk dimintakan rukyah demikian juga tentang jariah budak wanita kecil yang beliau lihat kok ada sabah di wajahnya sabah itu pergeseran rona wajah dari yang misalnya mungkin putih dia kemerah-merahan atau seringnya kekuling-kulingan kemudian agak gelap itu juga disuruh di rukyah maka ketika kita gak ngerti siapa yang melemparkan ain ada doa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang itu terkena lemparan ain ini doanya Allahumma adhib anhu harraha wabardaha wawasabaha hu itu kalau laki-laki kalau perempuan tinggal dikandih Allahumma adhib anhu harraha wabardaha wawasabaha ya Allah hilangkanlah darinya pengaruh dingin Allahumma adhib anhu pengaruh panasnya dulu ya saya ulangi Allahumma adhib anhu harraha ya Allah hilangkan darinya pengaruh rasa panasnya wabardaha rasa dinginnya wawasabaha dan penyakit kronisnya jadi alwasab itu menurut para ulama adalah penyakit yang terus-menerus terjadi sudah diikhtiari dengan berbagai macam pengobatan tapi gak ada perubahan yang signifikan masih terus-menerus istiqomah penyakitnya bahkan malah tambah parah itu namanya alwasab nah ayin ini menimbulkan tiga perkara ini sesuai doanya Rasulullah pertama menimbulkan panas nah kalau panas di area mana di area tangkup disini seringnya disini itu panas sampai kebelikat sampai kesentongan di mata itu biasanya panas kayak orang anu ya antum pernah bergadang mungkin ya Bapak Ibu pasti pernah bergadang atau pernah gak tidur itu rasanya seperti itu panas gak enak disini dan berat kemudian dingin dingin itu timbulnya dari ini ya bisa kita rasakan ada di tangan di ujung tangan dan kaki itu dingin ya dingin sekali biasanya dan di area perut sehingga kembung tapi gak bisa sendawa gak bisa kentut tentu karena kita lagi bicara soal ain saya gak bicara soal penyakit-nyakit yang secara medis bisa dijelaskan maka saya sampaikan ini yang karena ainnya gak bisa sendawa gak bisa kentut begak dingin hawanya dan wasop wasop itu adalah penyakit-penyakit yang tadi saya sampaikan penyakit kronis tiga hal ini yang bisa kita tengarai kita lihat nah karena pengaruh manas ya manas ini kalau kita bahas secara lebih luas lagi itu juga mempengaruhi emosi seseorang maka orang yang kena ain itu biasanya temperamennya jadi tinggi sekali sama istrinya sama suaminya jadi marah-marah terus nah orang yang tiba-tiba marah ke suami atau istri tanpa sebab yang jelas itu belum tentu sihir loh belum tentu itu karena sihir bisa jadi karena ain atau hasad agak beda pembahasan tentang hasad dan ain belum nanti ada nasruh ada yang namanya nafas walaupun jiri-jirinya nanti ketika sudah kena ya sama cuma latar belakangnya berbeda-beda barat atau rasa dinginnya itu burudahnya itu menyebabkan rasa cemas panik takut dan sedih tiba-tiba kok takut di dalam rumah sedih tanpa ada sebab yang jelas coba dirugyah pakai ayat-ayat yang khusus untuk menghilangkan ain wasop itu ya sudah yang tadi saya jelaskan saya ada pengalaman unik ini ketika saya merugyah kakak sepupu saya kakak sepupu tapi lebih kecil jadi waktu tahun 2015 kalau tidak salah waktu itu itu saya main ke rumah kudek jadi kakak sepupu saya ini dia masya Allah anak yang cerdas sekali waktu di usia TK-nya dia selalu juara pil dajil itu juara satu gak pernah juara dua ketika disampaikan dalil-dalil langsung hafal makanya waktu itu itu perlombaan da'i yang diikuti oleh kakak sepupu saya ini dia masih TK melawannya anak SMP karena kalau melawan usia sebayanya dia selalu menang selalu unggul nah ini pasti memicu gecah kagum dari orang-orang yang melihatnya bisa jadi kena ain begitu ya pas saya lihat pas main ke rumah buddha saya itu pakak sepupu saya saya panggil Mbak Rara dia dalam kondisi lagi terkapar tidur di sofa kepala gak bisa dikerakkan ternyata ada tumor di sini di mana di lehernya terahang di sini gak susah untuk buka mulut ini besar sekali saya lihat dan mohon izin waktu itu ke buddha maaf buddha ini bukan penyakit medis biasa ini ada pengaruh lain metafisik apakah saya indigo sehingga bisa mengatakan seperti itu tidak saya lihat tanda sapah yang ada di wajahnya kok wajahnya berubah rona wajahnya itu akhirnya saya rugi dengan doa rugi jibril bismillah hiyarq min kulli syai'in yu'dik min syarri kulli nafsin aw a'idin hasid allahu yasfiq bismillah hiyarq dengan nama Allah aku merugih mu dari segala sesuatu yang membuatmu sakit dan dari keburukan setiap jiwa maupun apa pandangan mata yang yang dengki semoga Allah menyembuhkanmu dengan nama Allah aku merugih mu kemudian baca doa yang direwetkan Ibnu Majah yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita baca doa ini kepada orang yang sakit dia belum ditakdirkan ajalnya maka insyaallah langsung sembuh atau Allah mempercepat kesembuhannya doanya seperti ini Allahumma ini eh as'allallahu al-azim rabbal arsil al-azim ayyashfiyat as'allallahu al-azim rabbal arsil al-azim ayyashfiyat itu dibaca tujuh kali as'allallahu al-azim rabbal arsil al-azim ayyashfiyat tujuh kali dibacakan baru ayat-ayat yang relevan dengan kondisi karakter penyakitnya ya doa yang ibn majah jangan lupa juga itu dibaca dan paling penting itu dalam pengobatan ayat Allahumma adhib anhu harroha wabardaha wasabah kemudian dalam prinsip rugihan seperti ini ya saya mencontoh ulama-ulama zaman dulu ketika merugiah atau mengobati suatu penyakit dengan Al-Quran akan dicocokkan dulu karakter penyakitnya dengan bacaan Al-Quran yang dibaca contoh gak usah jauh-jauh dari kitab Al-Tibu An-Nabawi karya Ibnu Kaimil Jauziah disitu kan beliau banyak beberapa beberapa kali sering mengutip pengalaman rugihan dari gurunya saya Islam Ibn Taimiyah suatu ketika Ibn Taimiyah ini didatangi orang yang kena mimisan parah mimisannya kemudian di apa namanya di obati dengan surat juhud ayat 44 nanti bisa dibuka just 12 surat juhud ayat 44 surat keberapa itu surat ke 11 surat ke 11 ayat 44 kenapa kok memilih ayat itu bukan ayat kursi atau yang lainnya itu ayat kursi sebagai ayat rukia standar yang disubahkan Nabi itu punya banyak keutamaan namun ini istrihatnya ulama beliau bertabaruk tawasulan yang sari dengan Quran tabarukan dengan Quran berdoa sama Allah ya mensingkromkan antara hati jiwa dan fikirannya bahwa kita yakin Allah mampu menyurutkan banjir bandang di zaman Nabi Nuh yang hampir menenggelamkan seperti keisi bumi maka pendarahan yang cuma ringan yang ada di hidung ini Allah lebih mudah lagi maka ketika diopati dengan ayat itu kata Ibn Qaimil Zawziyah langsung berhenti memisahnya kembali ke cerita saya ngobati kakak saya ini akhirnya saya lihat karakter wasopnya itu karakter penyakit yang kronis yang gak sembuh-sembuh karena menggunung maka saya cari ayat-ayat yang karakternya itu eh apa ayat-ayat yang mengisahkan tentang gunung gunung yang hancur misalnya kayak gak usah susah-susah ya misalnya kalau di just 30 Al-Khariah Al-Khari'atum Al-Khari'ah wa ma adra'akam Al-Khari'ah yawma yakunun nasukal farasil mabasus watakunul jibalukal ihnil ma'fus bahas saja artinya apa di hari kiamat itu Al-Khari'ah kan hari krowaknya bumi gitu ya di hari itu manusia seperti bulu-bulu yang berterbang eh seperti laron ya seperti laron watakunul jibalukal ihnil ma'fus dan gunung-gunung kala itu seperti bulu-bulu yang berterbangan kesana kemari jadi gunung yang sekokoh itu sangat mudah bagi Allah untuk dicabut sehingga seperti bulu-bulu yang terbang melayang atau ayat yang biasa dibaca oleh para perugiah yaitu surat Al-Hasr ayat 21 walau nanti dalam surat Toha ada ya tapi waktu itu saya gak baca saya lupa ya baca gak atau gak lah pokoknya jelas waktu itu Al-Hasr ini yang saya ingat sekali karena ketika Al-Hasr itu selesai dibacakan itu muncrat soalnya jadi seperti kedorong dari arah dalam keluar itu ceprot darah dan nanah muncrat kayak mancur begitu saya gak nyangka karena gak meniatkan juga itu untuk pecah maksudnya gak nyangka-nyangka kalau itu bakal muncrat seperti itu jadi semua kaget saya kaget buddha saya yang ngeliat kaget ibu bapak adik saya pun kaget punya keluarga yang waktu itu ngeliat kaget takbir semua kok muncrat dan kempes seketika gak jadi operasi waktu itu saya kesana hari Sabtu malam Ahad operasinya harusnya hari Senin akhirnya dibatalkan jadi operasi dengan izin Allah Ta'ala sembuh namun segala maaf tidak semua penyakit kita gebiah uyah kita pukul rata bahwa ini cukup dengan rugiah saja ya kebetulan kodarullah waktu itu yang dialami oleh kakak saya memang murni ain tapi kalau orang yang memang butuh penanganan operasi kita jangan halangi untuk itu khawatir ada hal-hal yang gak diinginkan gak semua tumor atau kanker itu karena ain ini pesan saya disclaimer jadi saat itu selesai munserat safahnya pun hilang juga dan dengan izin Allah sehat kembali maka itu tadi saya katakan gak mesti kita mencari orang yang menimbulkan ain karena khawatirnya kalau orang Indonesia kan banyak yang belum paham ain ketika kita datangi minta air kudu atau air mandinya khawatirnya tersinggung aku gak nyantet kok bukan santet memang bukan santet ain itu dan ain memang terjadi bukan karena kesengajaan orang tersebut namun sebenarnya secara hukum itu tidak boleh orang yang dicurigai menimbulkan ain menolak untuk mandi atau menolak untuk berwudu dia harus berwudu ya kayak begitu itu tadi dan banyak kisah-kisah tentang ain yang menjadikan menjadikan orang itu beraneka ragam ya ada yang sakit secara fisik sakit secara batinnya jiwanya mentalnya sakit pikirannya pun ikut sakit ya pikirannya pun ikutan ikutan sakit mungkin bertanya apakah ain bisa diobati dengan bekam saya belum menemukan hadisnya dan saya belum melakukan tajribah juga tapi tidak ada salahnya karena bekam ini juga termasuk pengobatan wahyu ya kan dan saling melengkapi antara rukyah dengan bekam itu jadi ketika orang kena ain ya bisa dirukyah sambil dibokam apalagi kalau ada penyakit wasot tadi yang susah disembuhkannya dengan izin Allah mungkin dengan dirukyah pengaruhnya nanti bisa melemah dengan dibekam hilang penyakitnya tanda-tanda orang yang kena ain itu apa aja sih pertama berdasarkan hadis dulu ya timbul saf'ah bergeseran rona rona wajah kedua badan kurus susah gemuk padahal dia makannya banyak tapi gak jadi daging ya seperti hadisnya Asma binti Umais yang ketika Rasulullah melihat anak-anak dari sepupunya ini Jafar bin Abi Talib kenapa kok kurus-kurus jadi orang yang kena ain itu perawakannya kurus kurus yang gak sehat kurus kering krempeng lah pasal kita krempeng ketiga timbul istihaqah bagi wanita keempat kejolak emosi yang tiba-tiba berubah emosi ini gak mesti marah termasuk sedih termasuk takut cemas kelisah ya kemudian sering pingsan atau ketika kena ain itu bisa langsung pingsan teman dan juga kejang-kejang kemudian tanda ketika dirugyah yang paling terlihat itu ini yang sepengalaman saya dari saya ambil juga dari salah satu referensi kitab yang cukup recommended namanya al-main disitu dijelaskan bahwa ciri orang kena ain ketika dirugyah dia akan sering menguap bahkan langsung tidur langsung tertidur pulas kali tidurnya habis itu ketika dirugyah itu sendi-sendinya ngerasa gak nyaman jadi kepengennya ngulet kepengennya ngulet dan apa banyak sendawa keluar khas dari sendawa-sendawa serta muntah kalau muntah itu reaksi yang sangat umum namun yang paling yang saya lihat itu ngulet tidur muap banyak sendawa tadi saya sampaikan menegaskan statement saya di awal bahwa ini lebih berbahaya daripada sihir ini saya bahas sedikit tentang sihir juga kenapa kalau saya sampaikan seperti itu orang yang mau menyihir itu butuh kerjasama dengan jin dia butuh menaklukkan raja-raja jin untuk kemudian nanti raja-raja jin ini menyediakan akses supaya dia bisa memperbudak atau mempekerjakan kasta-kasta jin yang rendah jadi dia butuh yang namanya kosam sumpah-sumpah butuh yang namanya stempel khusus dari mereka biasanya menggunakan jimat-jimat rajah-rajahan itu tilasmen namanya butuh juga yang namanya riyato tirakat-tirakat tuk-tuk nyihir itu gak mudah Bapak Ibu yang terahmat ya Allah tidak mudah jangan dikira cuman nyembelah ayam cuman yuk gak hanya itu semakin kufur dan semakin menjijikan ritual sihir itu dilakukan maka setan itu semakin taat sama orang tersebut saya ambil contoh dari kitab Asarimul Batar Fitasadilis Haratul Asror karya Batilatus Syekh Wahid Abdussalam Bali di dalam kitab itu beliau pernah mewawancarai mantan penyihir yang sudah bertopat dan dia ketika mau mempraktekan sihirnya itu menggunakan mushab Quran sebagai terompah untuk masuk ke toilet menjadikan mushab Quran itu untuk istinjak ini kan keteraluan sekali bahkan kalau mau sihirnya itu adalah sihir aswat sihir yang hitam sihir untuk mencelakai orang dengan gangguan yang langka begitu itu syaratnya dia harus mengorbankan perasaannya sendiri harga dirinya sendiri serta menjatuhkan martabat keluarganya nah contohnya contohnya begini ada yang disuruh ada yang disuruh melakukan liwat warjanya homoseksual ada yang disuruh bersina dengan mahrumnya sendiri bersina dengan ibunya atau anak kandungnya sendiri atau dengan kakak atau adik perempuannya dan hal-hal yang sifatnya itu mengerikan untuk satanis sendiri orang-orang yang nyembah setan dia juga disuruh ritual-ritual yang berat nyembeleh bayi sampai ada itu saya menceritakan ritual untuk manggil tuyul ini sihir juga itu disuruh hamadukunnya dengan cara masuk ke kuburan merangkak kalau di kitabnya itu bukan merangkak ini ajaran dari negeri maghrib dari Maroko masuk ke kuburannya itu dengan cara merayap dengan punggung cari kuburan bayi yang baru meninggal di malam tertentu saya tidak sebutkan malamnya kemudian nanti diambil bayinya itu dan galinya pun tidak boleh pakai alat harus pakai tangan sendiri gali kuburannya jadi kalau sudah selesai jenazah bayi itu dicekek sampai keluar lidahnya dan digigit lidahnya sampai putus dan ditimang-timang dengan dibacakan mantra jadilah tuyul ini sihir ecek-ecek untuk miara tuyul seperti ini apalagi yang besar akhirnya itu tidak perlu ritual-ritual seperti itu tidak perlu ritual-ritual berat kenapa kok bisa seperti itu Ibnu Kaimil jauh saya mengatakan karena iblis iblis sangat menyukai dangki maupun kekaguman yang kemudian diekspresikan secara spontan dia tidak mengucap nama Allah ini kan janji iblis sumpah serapahnya iblis yang diabadikan Allah dalam surat ya Allah sebagaimana engkau telah menyetapkan aku ini sesat ya kata iblis aku akan benar-benar menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus aku akan datangi mereka dari arah depan belakang kanan kiri dan engkau akan sedikit sekali mendapati hambamu yang bersyukur bersyukur menyandarkan semua nikmat itu kepada Allah ta'ala makanya saat iblis melihat ada orang yang kagumnya berlebihan apalagi dicampur dengan kedengkian wah ini duta-duta besar kudik alam manusia yang membantu aku kata iblis untuk menyesatkan dan membinasakan anak cucu adam maka iblis dan anak keturunannya dari para setan-setan membantunya dengan sukarela tanpa ada hubungan perjanjian apapun tanpa adanya ritual-ritual yang berat tanpa harus mendekatkan dirinya kepada iblis kepada para setan karena orang yang dengki itu pendengki itu adalah teman-temannya iblis karena dengki adalah dosa yang menyebabkan iblis akhirnya terusir dari surga dengki sama adam dalam rewet imam muslim kan dikatakannya ketika Allah membentuk bentuknya nabi adam di surga kemudian Allah tinggalkan sebentar semaunya Allah sampai kapan Allah tinggalkan tentu kalau Allah meninggalkan bukan berarti Allah lepas pengawasan Allah ngerti Allah ngerti dan Allah tahu kok iblis waktu itu mengitari itu adam adam alaih salam dikelilingi adam itu sama iblis kemudian iblis ngerti bahwa adam ini makhluk ajwaf ajwaf itu adalah makhluk yang banyak bolongannya banyak bolongan mata mulut hidung telinga dua kubur apalagi pori-pori kita ini kan bolong-bolong semua makhluk iblis melihat Allah menciptakan makhluk layatamalak makhluk yang gak tahan untuk menahan dirinya sendiri atau dalam artian mudah dia untuk dirasuki karena rasa dengkinya itu dia mencari celah kesalahannya celah-celah kesalahan dan melihat bahwa dengki ini adalah salah satu perusak yang paling parah dari berbagai macam penyakit hati dan sifat-sifat yang jelek di Quran dijelaskan dalam surat al-falak yang selalu dibaca Nabi SAW dalam sehari itu paling gak pagi, petang dan setiap ada sholat dan mau tidur itu paling sering al-falak anas diantara sifat-sifat buruk itu yang disebut adalah hasad atau dengki dari keburukan pendengki ketika dia sedang mendengki kenapa ya karena berbahaya sekali dan setan ikut membantu ketika orang itu sedang denginya sedang berpobar setan bantu ya sudah ya apa namanya apa yang didengkikannya itu bisa bisa hancur tanpa harus ada ritual-ritual sihir beda ya antara Ain dengan dengan sihir saya mungkin mohon izin menjawab tadi ada beberapa pertanyaan yang bagus-bagus bagaimana Ustadz moderator mau lanjut atau segera diskusi kalau diskusinya insyaallah setengah 10 mungkin bisa diselesaikan 11 atau setengah 10 maaf setengah 11 jadi mungkin kalau saya berkenan diselesaikan dulu mungkin materinya terus kita masuk sesi tanya-jawab di setengah 11 nah kemudian Ain ini tadi saya lanjut sampai mana tadi ya oh tentang Ain Ain ini latar belakangnya adalah kagum hasad latar belakangnya adalah dengkik ini saya perlu jelaskan dari tesisnya saya kami Risalatul Magister dari saya dokter saat saya Ahmad Abdu saya rasa kitab beliau itu adalah kitab yang paling komprehensif dalam membahas masalah hasad dan juga Ain jadi Ain itu adalah salah satu anak dari hasad namun Ain latar belakangnya adalah kagum yang melampaui batas adapun hasad itu adalah murni kedengkian ada empat ada hasad ini induknya dia murni kedengkian ketika disebut hasid atau orang yang dengki pasti orang itu mengharapkan nikmat yang ada pada orang lain hilang itu hasid dari keburukan orang yang mendengki ketika dia sedang mendengki karena ketika dia dengkinya parah banget sedang memuncak dia bercita-cita supaya nikmat yang ada pada saudaranya itu lenyap hancur gak hanya nikmat yang lenyap orangnya pun hancur dan sengsara dan dia bahagia di atas penderitaan orang lain orang yang dia dengki ini orang dengki kalau orang dengki sudah barang tentu jiwanya buruk dia bukan orang soleh walaupun ada para ulama orang soleh orang berilmu pun ada nasib yang di Allah sediakan untuk iblis ini kedenggian kedenggian pada orang-orang yang alim orang yang soleh namun bedanya orang yang alim itu ketika dia dengki dia sembunyikan orang bodoh ketika dia dengki diungkapkan efek dari pendengki melihat apa yang diirikannya ini sama seperti Ain sama-sama tadi saya bilang saya katakan di awal bahwa pengaruh-pengaruhnya itu sama hanya latar belakangnya yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain bedanya dengan Ain apa bedanya antara hasad dengan Ain orang yang melemparkan Ain ini tidak memaksudkan catat baik-baik tidak memaksudkan dan tidak berkeinginan nikmat pada orang yang dikaguminya itu hilang itu Ain beda dengan hasad kalau hasad kepengen nikmat yang ada pada orang lain hilang kalau Ain tidak sama sekali menginginkan nikmat yang ada pada orang itu lenyap dia hanya sekedar kagum karena mungkin wah kulitnya kok gak se-glowing dia misalnya atau misalnya wajahnya gak se-imut ibu-ibu itu misalnya kemudian dia menyampaikan kegagumannya itu dan gak kepengen wajahnya ibu itu rusak tapi ketika Ain ini muncul wajahnya bisa rusak cerawatan atau yang lainnya semoga ini bisa dipahami kemudian yang ketiga ada Nasroh nah Nasroh ini pandangan denginya jin ini berbeda ya dengan hasad maupun Ain kalau hasad Ain itu kan dari manusia ke manusia lain kalau Nasroh itu dari jin ke manusia dari jin ke manusia makanya ada doa dari Nabi S.A.W. juga Allahumma di sultanil azim dil mannil kadim wadil wajil karim walir kalimati tamati wadda'awati il mustajabat Allahumma syfi siapa sebut namanya Allahumma syfi fulan min anfusil jini wa a'yunil ins ya Allah sembuhkanlah fulan dari anfus anfusil jin jiwa-jiwa jin maksudnya disini juga termasuk Nasroh ada yang mengatakan anfusil jin disini adalah Nasrohnya jin pandangan jahatnya jin ke manusia wa a'yunil ins dan pandangan jahatnya manusia Nasroh biasanya akan terkena kepada siapapun ya sehingga jinnya itu gak merasuk tapi efek energi negatifnya itu ada paham ya penyakit metafisik itu gak mesti karena jin kadang jinnya gak merasuk tapi efeknya ada itu karena pandangan mereka mereka kan sama kayak manusia mereka bisa kagum mereka bisa iri entah mereka kagum atau iri itu disebutnya Nasroh dari bangsa jin pandangannya jin nah kalau pandangan dari jin ini safahnya jauh lebih jelas daripada pandangan manusia safahnya timbulnya jelas banget kalau Antum sudah mengikuti youtube saya sejak lama saya pernah menangani kasus seorang pemuda di wilayah Mandirancan di wilayah Banyumas itu kena Nasroh dari jin sehingga timbul tompel di sini padahal dari kecil gak pernah ada itu hitam di dadanya apa episodenya ya tobatnya cucu sang juru kunci kalau gak salah cucu sang juru kunci kalau gak salah gitu jadi ketika bekasnya itu kita rugiah ya tersiksa sekali itu jinnya dan keluar dengan izin Allah sampai bekas dan Nasroh gak hanya di muka kalau yang dari jin gitu ada yang di kaki kadang cuma secuil aja di jempol bukan toh bukan ya bukan tanda lahir bukan juga andeng-andeng bukan juga yang lainnya dia gelap begitu warna ulap nah tanda-tanda yang kayak gini sering dijumpai sama orang-orang yang mungkin dulu leluhurnya ada perjanjian khusus sama jin atau orang itu disukai sama jin sehingga timbul hal-hal yang sifatnya kayak Nasroh seperti itu kayak safah safah yang pergeseran runa kulit pada diri seorang nah kalau diganggu jin kan gak mungkin kita minta mandi jin eh jin mandi ini buat si pulan ini kalau kamu mengainkan dia caranya dengan dirukyah saja ada ayat-ayat rukyah yang khusus untuk ain yang keempat yang jarang diketahui namanya nafas nafas ini kalau orang awam bilangnya ain kepada diri sendiri menimpakan ain kepada diri sendiri ini kalau secara bahasa kurang tepat yang orang ain ain sendiri kalau untuk mengistilahkan sesuatu yang mantul kepada dirinya sendiri itu namanya nafas ada cerita unik dari kami ketika menangani pasien beliau yang ada di Mesir jadi pasiennya ini orang perkasa dalam tanda kutip dia mampu beronde-ronde di ranjang sehingga dia itu merasa kagum sekali kagum dengan apa namanya kemampuannya dengan kabar yang cukup membuat kita maaf itu mungkin miknya miknya peserta belum dimatikan oh iya sehingga suatu ketika beliau itu sampai bersermin dan bergoyang-goyang karena saking kagumnya dia habis itu langsung impoten sama sekali gak bisa difungsikan dia berobat sampai ke dokter spesialis di Mesir semua angkat tangan gak ketemu penyakitnya datanglah ke guru kami ditanya ini awalnya kamu gimana coba diingat ingat kamu mau hasabah kamu evaluasi diri awalnya kamu ngapain karena beliau ngerti ini ain tapi apa iya ain dari orang lain kalau dari orang lain apa sebabnya bisa menimbulkan ain jadi karena itu masalahnya masalah privasi maka seh kami itu ada apa ya virasat mungkin dalam hatinya bahwa kayaknya kamu ini pernah membangga-membanggakan diri ya coba evaluasi ternyata betul ketika beliau itu ya itu tadi yang saya ceritakan setelah selesai masih perkasa dia sangat membanggakan kelebihannya itu dia ngaca habis itu langsung impot habis itu disuruh tobat sama saya tobat kepada Allah Ta'ala kemudian dirugyah dengan program terapi ain yang beliau tulis di bukunya disuruh diamalkan selama dua pekan Alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala bisa berfungsi lagi seperti setiakala ya seperti setiakala nah lucunya bukan lucu ya Masya Allah banyak orang-orang yang datang ke kami itu mengeluhkan dirinya kena sihir padahal ini bukan sihir tapi seringnya adalah karena ain seringnya adalah karena ain dan kasus-kasus ain itu jauh lebih banyak daripada kasus sihir dan ain bukan hanya di Arab saja di Indonesia pun ada makanya orang zaman dulu itu mengistilahkan dengan sawan kan ada sawan mayit kemudian sawan manten sawan-sawan yang semacam ini disebutnya adalah ain orang pengantenan makanya dukun-dukun zaman dulu itu ada ritual-ritual tertentu supaya pengantennya itu tidak terkena sawan dari pengunjung dari para tamu sebenarnya kalau secara prinsip Islam ya supaya orang itu tidak terkena ain atau terkena hasad dari para jomblo yang belum menikah selama bertahun-tahun belum dapat jodohnya sebenarnya makanya Rasul s.a.w. mengajurkan doa untuk orang yang menikah adalah doa keberkahan doa keberkahan persis seperti yang disabdakan Nabi s.a.w. kepada Amir bin Rabi'ah kenapa kamu tidak mendoakan keberkahan pada saudaramu kalau kamu memang kagum gunanya untuk apa menghindarkan ain dari para tamu ketika sedang pengantenan dengan doa keberkahan kalau kematian apa yang dikagumi kalau kematian itu ngeringnya ain itu seperti ini ain itu kadang-kadang terlontar secara sangat cepat halus dari orang-orang yang yang apa ya dia itu diikuti amat jin baik yang khasad maupun yang lain misal dia melihat prosesi kematian dari si fulan kemudian tiba-tiba saat orang tersebut sedang dengki misalnya atau ada masalah sama orang lain wajah si mayatnya dia gambarkan di angannya itu menjadi wajah orang yang dia benci itu bisa menjadi kecelakaan bagi orang yang dilihatnya sehingga dia sakit-sakitan atau bahkan meninggal la'udhu bilhamid meninggal dengan cara seperti itu walaupun kematian itu adalah sebuah keniscayaan bagi siapa saja untuk menghindarinya orang-orang Jawa zaman dulu itu sampai mentafsilnya itu dengan sebutan sawan mait jadi terjadi di mana-mana sawan celeng sawan celeng itu sawan yang membuat orang jadi kejang-kejang sebenarnya orang-orang kita dari zaman dulu sudah kenal Ain cuma istilahnya bukan Ain lebih kepada istilah sawan itu seperti itu nah untuk menghindarkan diri kita keluarga kita atau siapapun dari pengaruh Ain maupun Hasad pencegahannya adalah dengan mengucapkan doa keberkahan kalau kita kagum dengan nikmat yang ada pada orang lain misalnya ada orang yang prestasinya bagus kita ucapkan semoga Allah berkahi prestasinya semoga Allah berkahi karirnya semoga Allah berkahi apa contohnya rumah barunya mobil barunya semoga Allah berkahi gadgetnya semoga Allah berkahi anaknya doa-doa keberkahan kalau misalnya lidah jawa kan susah barakaluhi 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 kadang-kadang keceretot lidahnya maka boleh pakai bahasa Indonesia baik bahasa Arab bagus bahasa Indonesia juga bagus yang penting doa keberkahan dan Allah maha mengetahui apa yang diucapkan oleh hambanya ini kan bukan ibadah yang mahtoh yang sifatnya tahu TV dia bukan tahu TV tidak seperti sholat sholat pakai bahasa Indonesia tidak boleh sholat wajib pakai bahasa Arab doa-doa yang diajarkan Nabi tapi kalau doa keberkahan boleh pakai bahasa Jawa Indonesia Sunda Batak bahasa Minang atau bahasa manapun yang penting doa keberkahan kemudian kalau kita kagum sama nikmat yang Allah berikan pada diri kita sendiri ucapkan Masya'allahu la kuwata illa billah seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Gahfi walau la idda khalta jannah khalta Masya'allahu la kuwata illa billah intaroni ana afall lamingkan la wawalada ucapkan Masya'allahu la kuwata illa billah itu kalau untuk diri sendiri begitu nah kalau misalnya kita dipuji orang kan banyak orang awam yang belum paham tentang bahayanya penyakit Ain lalu kita harus baca apa maka bacanya Masya'allahu juga misalnya Pak anaknya ganteng-ganteng anaknya cantik-cantik Masya'allahu la kuwata illa billah orang itu gak mengucapkan Barakallahu fiqh kita yang mengucapkan Masya'allahu la kuwata illa billah itu sudah otomatis jadi dinding pembenteng antara Ain yang melempar terlempar dengan ungkapan itu nah untuk anak-anak doa perlindungannya ini diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. dalam hadis riwayat bukhari saya tulis di buku saya mujizat penyembuhan ayat Al-Quran disitu saya kutipkan hadis dari yaitu riwayat bukhari ketika Rasulullah s.a.w. merukyah atau mendoakan doa perlindungan kepada dua cucu tercintanya Al-Hasan dan Hussain dengan doa yang juga dibacakan Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail dan Nabi Ishaq doanya apa? u'idhukum bikalimatillahi tamah minkuli syaitonin wahammah wa minkuli a'in lammah ini kalau dua anak kalau anaknya banyak rendel misalnya lebih dari lima enam sepuluh baca secara serendah u'idhukum bikalimatillahi tamah minkuli syaitonin wahammah wa minkuli a'in lammah kalau laki-laki u'idhukah kalau perempuan u'idhukih u'idhukah misalnya anak laki-laki u'idhukah bikalimatillahi tamah aku memohon perlindungan pada Allah untukmu bikalimatillahi tamah dengan kalimat Allah yang sempurna minkuli syaitonin wahammah dari segala setan dan juga hewan yang berpisah wa minkuli a'in lammah dan juga dari mata yang jahat ditiupkan ke tangan kemudian usapkan tiga kali ke seluruh tubuhnya bacanya tiga kali usapkan tiga kali pagi petang atau menjelang tidur kalau gak hafal gimana ya bacain aja ayat kursi kuluhu falak anas itu sudah sangat mencukupi untuk perlindungan anak-anak kita kalau harta gimana cara melindunginya jangan dipamerkan karena setiap orang itu kadang-kadang dengkinya masing-masing ada yang dengkiti harta ada yang dengkiti paras ada yang dengkiti karir ada yang dengkiti juga di kealiman dan lain-lainnya seperti itu mungkin itu biar kita lebih interaktif kita adakan sesi diskusi baik asyaallah apa yang disampaikan ini sepertinya semuanya karena ini sifatnya umum minta izin untuk menyampaikan beberapa pertanyaan yang sudah terkumpul yang pertama yaitu mungkin singkat-singkat biar semuanya bisa ini bisa yang pertama yaitu dari Pak Muhammad Dwi Sucipto cara mengobati yang tidak tahu siapa yang melontarkan air tersebut bagaimana caranya caranya kita bisa pegang tengkuknya kita bisa pegang tengkuk orang yang terkena air kemudian kemudian baca doa yang tadi yang dari dewiatnya Abu Daud Allahumma adhib anhu Allahumma adhib anhu harraha wabardaha wawasabaha kalau perempuan Allahumma adhib anha harraha wabardaha wawasabaha kemudian doa rugihnya Jibril bismillah hi'artik min kulli syai'in yu'dik min syarri kulli nafsin aw'aynin hasid Allahu yasfi'k bismillah hi'artik bacakan fatihah berapa kali bebas kalau saya biasanya baca tujuh kali mau lebih boleh mau kurang dari itu juga boleh yang penting dibaca al-fatihah kemudian ayatul kursi kemudian al-mulk al-mulk ayat 1-4 al-mulk ayat 1-4 dan al-ikhlas al-falak anas nah di al-falak wamin syarri hasid nanti diulang berkali-kali diulang-ulang berkali-kali diulang-ulang diulang baik itu cukup untuk maruqyah ya kalau misalnya kita enggak tahu siapa yang menimbulkan ayat seperti itu doa yang tadi Allahumma adhib anhu harroha wa berdawah sabaha diulang tujuh kali bismillah mana cara supaya supaya tidak terkena Ain dari Ibu Desi untuk supaya kita terhindar dari Ain maka disarankan untuk rutin baca sikir pagi dan petang ayat kurusi al-ikhlas tiga kali al-falak tiga kali an-nas tiga kali dan juga sikir pagi petang yang lainnya ada banyak sampai akhir itu insyaallah doa-doa yang untuk melindungi diri kita dari pengaruh-pengaruh Ain itu doanya nanti bisa beli Heisnul Muslim buku Heisnul Muslim itu sikir pagi petang ada disitu begitu kemudian cara menghindarkannya yang lain tadi dengan membiasakan diri kita untuk mendoakan keberkahan pada apa yang kita pandang pada saudara kita pada karirnya pada anak-anaknya istrinya misalnya dan terbiasa untuk mengucapkan Masya Allah seperti itu Allah Allah izin untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Nur jadi anak saya anak saya saat sekarang usia 13 tahun sakit dari usia balita awalnya awalnya demam kejang kodarula terkena meningitis berulang sudah sembuh kena lagi kemudian kena TB paru TB usus jantung bocor intinya sering belinya ini sering mengajak balitanya ke rumah sakit sampai sekarang pun masih ada kejang anaknya pemarah dan suka tantrum suka melawan orang tua dan sulit disuruh sholat dan nanyanya kurus kami sudah iftiar secara medis perugia juga sudah pernah tapi tidak ada perubahan mohon solusinya Ustaz syukuran ya kalau begitu orang tuanya khusus untuk Ibu saya ajak untuk bertobat kepada Allah Ta'ala mengevaluasi diri muhasabah banyakin sodako kemudian ketika tidur pegang ubun-ubunnya bacakan fatihah bacakan al-fatihah fatihah tujuh kali kemudian baca Allahumma habib ilaih iliman wazayyin hufi qalbih wakarrih ilaih khusuf wakarrih ilaih kufra wal fusuqa wal isyan Allahumma habib ilaih iliman wazayyin hufi qalbih wakarrih ilaih kufra wal fusuqa wal isyan dibacakan dibacakan sambil pegang ubun-ubunnya dan bacakan juga surat az-zumar ayat 22-23 dicatat ibu ya surat az-zumar ayat 22-23 ini dilakukan secara rutin seterusnya dilakukan sambil ada keyakinan dari dalam hati keyakinan yang kuat yang kokoh supaya Allah Ta'ala menyembuhkan putra atau putrinya ibu saya sarankan juga kalau ibu mau saya ada classroom online malam ini amazing rugiah kita belajar rugiah dari nol kalau ibu mau ikut silahkan ikut biar nanti ngerti gimana sih rugiah yang sebenarnya yang disunahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana ciri bayi yang terkena Ain dan kemudian apa yang harus dilakukan untuk mengobatinya dan apakah bacaan zikir pagi dan petang sudah bisa melindungi bayi dari Ain betul bacaan zikir pagi dan petang itu sudah melindungi secara keseluruhan secara keseluruhan doa yang tadi saya sampaikan Allahumma ini as'alu kalafal afiyah karena ada fil mali fil ahli fi ahli wa mali ya Allah lindungi pada keluarga ku pada hartaku ini sudah mencakup seluruhnya ada pun ciri-ciri bayi yang terkena Ain seringnya itu akan sering nangis tanpa air mata yang keluar kalaupun ada air matanya dia nangis nggak jelas dan seringnya di waktu-waktu maghrib atau di tengah malam tapi ini nggak bisa dikepihau ya juga sekali lagi kita mesti lihat ada indikasi yang yang lainnya yang menyebabkan anak itu jadi nangis misalnya keringat buntat atau apa namanya suaca yang panas atau yang lain itu kan bisa menyebabkan anak itu jadi nangis cuma secara keseluruhan itu anak itu seringnya nangis-nangis yang lebih kentara lagi nangis tanpa air mata yang keluar itu di saat menjelang maghrib ya mungkin di waktu malam nggak mau nyusu itu juga termasuk bayi yang kena Ain ini agak bagus apakah penyakit Ain hanya untuk kekaguman bagaimana kalau dari pertengkaran apakah juga bisa menimbulkan Ain pengalaman ini kalau itu namanya Hasad tadi saya sudah jelaskan empat turunannya itu Hasad induknya Ain itu dari kekaguman jadi Ain itu seperti ini kayak si Amir bin Rabi'ah melihat Sahal bin Konaib Sahal itu memiliki kulit yang bagus yang Amir nggak punya kulit itu dan dia benar-benar kagum serta nggak kepengen Sahal kenapa-napa saking kagumnya karena dia nggak memiliki kulit yang seindah Sahal akhirnya dia menyampaikan aku nggak pernah lihat kulit seindah yang aku lihat pada hari ini murni kagum benar-benar kagum karena dia nggak punya nikmat tersebut dia kagum dan nggak pengen nikmat itu hancur akhirnya orang itu yang dipandangnya yang diekspresikan seperti itu langsung jatuh entah sakit entah pingsan atau yang lainnya ademun kalau karena pertengkaran yaitu sudah masuk karena sumpah serapah yang main disini bukan Ain tapi Hasad Kedenggian karena Kedenggian itu kan ya motornya adalah permusuhan dan efek yang ditimbulkan Hasad kepada seseorang sama seperti Ain maka saya katakan empat hal ini efeknya sama hanya berbeda latar belakang begitu kalau nafas kepada diri sendiri Nasroh dari jin kemanusia Hasad timbul karena permusuhan Ain murni kekaguman begitu Jack Wallahu'ala feet marian equally awal baik sekarang meninjak pertanyaan peserta atas nama Ibu Nuril, mungkin bisa bisa ini, bisa menyalakan mic-nya untuk bertanya langsung ke Ustadz Pak Ishar Ibu Nuril Fitriani silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz saya mau nanya untuk sebagai pemula nih Ustadz sebagai pemula, untuk membedain kalau kita terkena, ada yang terkena penyakit air yang karena dari manusia dari jin, terus yang terkena dari diri sendiri, itu apa Ustadz Syukroan Ustadz itu harus wawancara kalau seperti itu kita harus ada sesi wawancara nah ini juga menjadi salah satu kaedah dalam rukyah, yang saya tulis di buku saya, Mujisat Penyembuhan Ayat Al-Quran dari rukyah bukan dengan takahun, bukan dengan seperti dukun yang hanya mengira-ngira tapi kita harus ada observasi lebih dalam lagi analisa yang mendalam kira-kira penyakit ini timbul karena apa tadi seperti yang saya contohkan saya contohkan ketika merukyah kakak sepupu saya atau ketika seks saya itu merukyah pasiennya jadi tanyain dulu latar belakangnya gimana sebab-sebabnya sesuatu yang mungkin hal tersebut bisa menjadi pemicu kayak misal di kasus orang yang impoten tadi impoten secara otomatis kan yang bermasalah adalah organ vitalnya organ vital yang bermasalah gak mungkin dong dilihat oleh orang lain dan dikagumi atau didangkiin sama orang lain itu gak mungkin susah lah ya kecuali kalau dia itu menunjukkan akrobat teranjangnya itu kalau seperti ini kan secara otomatis nalar kita akan nyambung kamu mungkin bangga diri ini sama diri sendiri sehingga impoten coba dievaluasi muhasabah nah ini bisa kita kita suruh orang tersebut untuk mengevaluasi diri kalau misal tadi kayak di kasus kakak sepupu saya pemicunya sudah ada dia anak cerdas luar biasa Masya Allah Barakallahu Bihah dia anak cerdas yang di atas rata-rata sering juara satu selalu juara satu dipildacil maka ketika dia ada sesuatu benjolan di sini kemudian pergeseran rona wajah yang cenderung gelap merah kekuningan kuning kehitaman waktu itu kita bisa simpulkan ini 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 cenderung keranah lain kalau dari jin kalau dari jin itu bisa dengan tubuh yang purus kering pemicu-pemicu yang dari manusia tidak ada orang itu jarang pamer misalnya seringnya apa namanya menikmati karyanya itu dengan sendirinya gitu ya introvert gitu kok dia bisa kena ini ain dari mana misalnya dilihat juga saat wawancara kira-kira pertama kali sakit habis dari mana misalnya habis dari kamar kemudian tiba-tiba badannya merasa gak enak maka itu bisa masuk taranah nasroh nah itu seperti itu ibu harus ditanyakan dengan pertanyaan yang agak detail baik ibu semoga apa yang disampaikan beliau ustad Faisar jelas kemudian untuk ibu desi indah silahkan untuk menyalakan mic-nya untuk bertanya langsung kepada beliau ustad Muhammad Faisar baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa ustad waktu itu saya pernah ketemu sama teman saya sekedar tanya waktu itu sama teman kebetulan dia mengaku dirinya indigo saya tanya kenapa ya anak saya kok dari kecil itu sering ketakutan dia gak bisa sendirian ke kamar mandi ambil baju kemanapun gak bisa sendirian terus tv selalu dinyalakan kata beliau itu bisa aja kena ain dari tv atau gadget atau youtube atau apapun yang dia tonton apakah bisa demikian ustad tv atau apapun yang ditonton itu bisa berpengaruh maksudnya bisa ain juga gitu ustad terima kasih ustad assalamualaikum assalamualaikum ini pertanyaan bagus dari ibu masya Allah ini salah pengertian ya kalau saya katakan mungkin yang dimaksud bukan ain melainkan hasil fantasi karena sesuatu yang terekam itu kan bisa menjadi persepsi pada rasa dan pikiran seorang anak akhirnya alam bawah sadarnya merekam ketika dia mungkin cenderung sering nonton film horor atau mungkin hantu-hantu atau yang lainnya monster sehingga akhirnya dia punya ketakutan tersendiri ketika dalam kondisi kesendirian atau tempat yang gelap atau ruangan yang sempit bayangannya nanti ada ular anakonda misalnya ada Godzilla dari dalam kolam misalnya itu adalah halusinasi yang keluar dari tontonan yang selama ini dilihat namun kalau bahasanya masuk ke ranah ain ain ini kan dari sesuatu yang langsung kepada apa yang dilihat rata-rata tontonan di televisi di youtube itu kan tapping ya bukan siaran langsung dan orangnya yang disiarkan pun tidak ngerti siapa saja yang nonton justru yang rawan itu dari orang yang nonton kepada apa yang ditonton itu bisa menimbulkan dampak pengaruh dari khasat maupun ain yang rawan bukan orang yang nonton justru yang ditonton para artis-artisnya itu punya dampak pengaruh yang besar sekali tapi kalau misal anak-anak dari tv misalnya kartun nimbulkan ain kepada siapa saja yang nonton itu tidak tidak tepat begitu itu jadi itu bukan ain namun mungkin sekedar halusinasi dari rekaman otak ketika melihat tontonan yang seram gitu iya itu dari kecil mickey mouse yang tergambar di kepalanya imagination ini kata dia mickey mouse yang besar hitam gitu yang selalu membayang-bayangi dia aku gak bisa ngejelasin mah nah itu aku bingung itu cara apakah bisa terapi yang ustad tadi sampaikan dengan memegang tengkuknya kemudian membaca doa dari yang diriwetkan abu daud dan seterusnya itu bisa ya ustad bisa dan itu itu yang dilihatnya bisa halusinasi atau memang betul ada entitas jin di situ yang kemudian tergambar karena mungkin yang ada di rekamannya adalah mickey mouse maka wujudnya adalah mickey mouse yang besar kalau yang ada di rekamannya itu spons bob yang terlihat adalah spons bob untung yang terlihat itu bukan pocong kuntilanak dan lain-lain jadi jin itu kan susah ya untuk perlihatkan wujud aslinya kepada orang awam makanya dia akan mencari gelombang di otaknya itu mana wujud yang paling mudah tergambar kalau mickey mouse mickey mouse yang diperlihatkan donal bebek yang dilihatkan terus-terusnya itu meneror perlu dirugih juga rumahnya oh rumahnya ustad baik baik ustad terima kasih assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik untuk selanjutnya dengan umu mariam tahsin silahkan ibu dinyalakan micnya untuk bertanya langsung kepada silahkan ibu mariam ibu mariam silahkan ya silahkan ibu ada tiga pertanyaan ustad yang pertama bagaimana jika yang sering mengagumi itu adalah pasangan sendiri ustad seperti suami begitu sedangkan kan kita setiap hari ya berinteraksi bersama dengan suami begitu dalam berbagai kondisi itu sering mengungkapkan ekspresi kegaguman atau memuji bagaimana agar pujian tersebut tidak sampai menimbulkan air kemudian yang kedua seringkali ketika kami seteluarga itu ru'yah atau saat saya membaca pikir pagi petang pas pada surat anas itu sering menguap kemudian sendawa seperti itu tidak pada yang surat al-falak atau yang lainnya kemudian yang ketiga kami saya dan suami sebenarnya sudah lama meru'yah jadi sudah beberapa kali meru'yah kemudian ketika saya hamil yang anak ketiga ini saya istirahat tidak meru'yah sampai sekarang si kecil usianya tiga tahun saya belum berani untuk meru'yah karena merasa ibadah masih belum belum ini belum ini belum-belum istikomah jadi belum berani untuk melanjutkan ru'yah apakah saya berdosa jika tidak melanjutkan dakwah tersebut itu saja yang pertama apakah efek pujian dari suami akan menimbulkan ain tidak asalkan mujinya yang realistis ucapkan masya Allah tetap ucapkan masya Allah barakallah kalau misal dari pasangan ke pasangan itu kan bukan kekaguman yang spontan tiap hari ngeliat tapi kan definisinya jelas makanya ketika kita membahas sesuatu definisi ini adalah sebagai pembatas dari apa yang akan kita bahas disitu dan itu menjadi sebuah batasan yang mencakup jamik mani kalau dalam istilah ilmu mantik menghimpun segala apa yang dibutuhkan dan menghalau apa-apa yang tidak tidak berkaitan dengan sesuatu yang dibahas nah ini kan timbul karena rasa spontanitas kalau diungkapkan kalau diungkapkan seperti itu karena kesengajaan justru itu malah tidak kena misalnya kita mau nyelakai orang kita puji saja kita puji terus malah tidak kena seperti itu karena dia spontan efek yang spontan persekian detik persekian detik dia muncul spontan itu kemudian dia ekspresikan dia bisa langsung kena dari apa yang dibujinnya yang kedua lukyah mandiri selalu muntah di ayat apa tadi ya di surat al-walam surat anas kalau di surat anas ibu sering sendawa-sendawa coba muhasabah evaluasi diri barang-barang tentang was-was yang ada di dalam hati was-was ini juga gangguan jin gangguan setan yang disebut dengan korin korin manusia kata rasul s.a.w tidak ada seorang di antara kalian pun kecuali telah diwakilkan satu korin dari jin dan juga satu korin dari malaikat korin dari jin ini ya dia itu setan yang sukanya membisikkan was-was keraguan-raguan tarik ulur dalam sebuah kebaikan atau yang lainnya yang sifatnya itu adalah keburukan dan aniyaya nah ada pun yang ketiga mungkin berkaitan dengan yang pertama bismillah ibu kalau misal niatkan untuk dakwah lanjutkan tapi kalau tidak mengurus anak itu lebih wajib daripada rugiah maka gak ada dosan rugihan bukan dos bukan sebuah farduhain dia farduh kifayat bagi orang-orang yang memang mau bertahkosus itu bagus kalau tidak karena sebuah keperluan kepentingan yang lebih maslahan ya ditinggalkan yang gak apa-apa seperti itu Fadhilatul Seywahid Abdussalam Bali juga tidak merugiah lagi waktu saya kesana ketemu beliau di Kafrusek itu yang merugiah bukan Seywahid karena beliau katakan kalau merugiah terus gak ada waktu buat belajar gak ada waktu untuk mengajar karena beliau kan punya majlis di masjid namanya masjid Fajar jadi sekarang yang merugiah murid kibarnya beliau namanya Seh Muhammad Luhas jadi bukan sebuah dosa juga tinggalkan tinggalkan tapi sayang eman-eman mau teruskan Bismillah kuatkan niat Semoga penjelasan dari Ustaz bisa difahami kemudian untuk menyampaikan beberapa pertanyaan lagi dari Ibu Yurnia Indriya Sari Assalamualaikum Ustaz suami saya sakit asam urat menurut medis tubuh jadi banyak benjolan asam urat dan beberapa benjolan sudah mengeras seperti tulang sudah ke beberapa rumah sakit tapi gak sembuh-sembuh malah makin parah dan banyak benjolan beberapa dokter juga sudah angkat tangan kemudian beberapa bulan ini kondisinya juga sedang tidak bisa berjalan karena kakinya bengkak dan selalu keluar purin nanah dan darah apakah ini AIN Ustaz bagaimana ikhliat pengobatannya Ustaz jasa keloh apakah itu AIN atau tidak namun saya sarankan untuk Ibu melakukan rukyah bagi Bapak doa-doanya seperti tadi yang di awal saya sudah sebutkan Ibu catat atau tidak semoga sudah dicatat doa-doanya itu seperti yang sudah saya sebutkan dari awal karena panjang saya gak ulangi yang terpenting bisa yang paling penting disitu adalah doa rukyahnya Jibril Bismillah diarkik min kulisayin yudik min syarikul linafsin awainin hasid Allah yaswik Bismillah diarkik as'alullahal adim rabbal arsil adim mi'ayyaswik tujuh kali dan juga doa Rasulullah kepada Sahal bin itu doa yang wajib untuk penetralisiran ayin masing-masing bacanya tujuh kali begitu ya terima kasih baik untuk pertanyaan selanjutnya apa saja kriteria orang yang dapat melemparkan ayin apakah bisa disampaikan Ustaz kriteria wah gak ada ya gak ada kriteria orang yang melemparkan ayin karena itu gak bisa diduga-duga ya ayin itu tidak terduga kalau yang dari jin hasad misalnya itu lebih cenderungnya bukan ke ayin tapi ke hasad karena hasadnya kan tinggi orang yang ketempelan jin itu jadi apa yang dikaguminya itu bisa bisa hancur seringnya mimpi ular biasanya kalau orang-orang yang bisa atau sering melemparkan hasad dan pengaruhnya itu kena ke orang lain dan itu dibantu sama setan-setan kodam dari turunan-turunannya tapi itu kan gak secara zohir bagi orang awam susah untuk membedakan dan saya rasa gak perlu juga untuk dibahas gitu ya yang penting kan benteng kepada diri kita sendiri keluarga dan juga harta kita baik ini ada lagi pertanyaan dari peserta jadi ceritanya suami saya sudah meninggal kemudian ketika ini harinya Jumat jadi ketika sholat Jumat banyak yang kagum bilang bagusnya meninggal hari Jumat dan banyak juga yang menyampaikan semoga usul Fatima karena hari Jumat apakah ini juga bisa disebut terkena Ain karena sedang meninggal yang gak terkena Ain mungkin keluarganya gitu karena kujian itu kujian Ain itu bukan Ain itu gak bisa nyasar beda sama sihir Ain tidak bisa nyasar kemana-mana kalau misal yang dipuji misal jenazahnya meninggal bagus hari Jumat dan lain-lain ya orang sudah meninggal gak bisa kena Ain karena Ain itu sesuatu yang kenanya kepada orang yang masih hidup dan tidak bisa nyasar kepada keluarganya kalau sihir bisa kalau sihir kemungkinan besar dia bisa nyasar tapi kalau Ain tidak karena dia fokus pada apa yang dilihat apa yang dipuji kemudian ada lagi yang bertanya marahnya orang tua kepada anaknya sehingga mengucap kata-kata yang tidak baik saking marahnya apakah bisa kena Ain atau hasad juga kalau itu bukan masuk ke ranah Ain itu masuk ke pembahasan durhaka orang tua bikin marah kata Rasul s.a.w. ada dua pintu yang maaf ada dua pintu adab yang terbuka yang menjadikan seseorang adabnya itu harus disegerakan di dunia dan di akhirat pertama al-bagyu al-bagyu itu adalah kezoliman mengambil hak orang lain korupsi merampok atau yang lain mengambil hak orang lain memperkosa dan al-hukuk al-hukuk ini adalah durhaka sama orang tua maka kalau misal sengsara ya sudah memang itu harus dinikmati saja sambil ditobati minta ampun juga sama Allah kemudian sama orang tua itu bukan ranah Ain lagi itu sudah ranah adabnya Allah ta'ala seperti itu kemudian pertanyaan selanjutnya dari Pak Abdurrahman ini pertanyaannya mungkin sudah saya bales Ustadz untuk jawabannya tapi saya sampaikan ke Ustadz ayah saya sering sakit tanpa sebab sakitnya dari awal menikah sampai sekarang usia 59 tahun sudah sering dibekam beberapa hari sehatnya terus sakit lagi apakah itu juga bisa terjadi atau kena Ain Ustadz bisa bisa semua semua serba kemungkinannya sifatnya makanya untuk kita meyakinkan diri kita coba dirugyah ya karena kalau pertanyaannya tadi tentang wasop ya penyakit promis yang terus menerus terjadi sudah diikhtiari dengan berbagai macam metode pengobatan masih terus menerus seperti itu maka coba pegang dan bacakan ayat rugyah pegang dan kemudian di bacakan doa-doa rugyah yang khusus Ain itu kita baru bisa memastikan orang ini kena Ain oh ini tidak begitu nah kalau kena Ain ya tadi ciri-cirinya tadi entah ngantuk tidur muat muntah muntah ya atau penyakitnya tiba-tiba langsung hilang begitu cara-cara ngeliatnya seperti itu dan pada diri perugyah ini yang sering terjadi pada teman-teman saya baru ketemu perugyahnya malah yang ngantuk itu parah banget bisa bisa seperti itu ngantuk sekali kalau perugyahnya berwudhu dulu istirahat minum madu atau makanan yang manis-manis untuk nambah tenaga habis itu baru dirugyah jangan dipaksakan kalau seperti itu ya berwudhu sholat Tuhan juga boleh makan sesuatu juga boleh baru lanjut itu dampak dari pengaruhannya itu segitu parah sampai orang yang mau merugyah pun kadang-kadang juga ikutan kena dampak lesu biasanya hawanya itu auranya itu bikin lesu karena seperti itu kan seperti radiasi yang bisa mempengaruhi hawa sekitarnya coba nanti dirugyah ayah andanya semoga Allah menyembuhkan beliau amin jadi kalau semisal sekarang kan ini di di lapangan ini kan banyak masalah yang terjadi nah ini sebaiknya gimana menurut ustad sarannya setiap masalah yang terjadi ini apa yang diutamakan yang diprioritaskan kita berapa dulu secara medis atau kita rukiyah dulu atau kita mungkin diagnosa diri sendiri dulu atau seperti apa mungkin bisa yang diajarkan Rasulullah adalah berdoa sambil ikhtiar berobat secara medis secara medis ini ya baik medis nabawi maupun medis modern didoakan yang paling utama kita selaku kaum muslimin adalah dengan rukiyah jadi rukiyah itu bukan pengobatan alternatif pengobatan paling utama dan yang pertama harus dilakukan bagi orang yang beriman nah ini kelamaan dong terburuk penyakitnya tambah parah ya tidak rukiyah kan cukup misalnya dipegang aja sakit dimana ambil di tangan sambil dibawa ke rumah sakit bismillah 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 awalubillahi wakudratihi min syarima ajidu wau hadir sejuk kali selesai belum sampai rumah sakit sudah selesai rukiyahnya terus ketika dibawa ke rumah sakit atau sambil dibekam atau bawa ke terapi apapun itu sambil dirukiyah dan mengharap kesembuhan dengan barokahnya Al-Quran nah ini ini tidak masalah pertanyaan ini seperti Richard Lee kemarin dokter Richard Lee kemarin itu orang sakit waktu saya sama dokter Sagiran collab sama dokter Richard Lee dia nanyakan seperti itu orang sakit ini kemana dulu ke dokter apa ke ustad itu terserah pasien masing-masing tapi kalau saya pribadi tidak usah ke siapa-siapa perginya ke Allah langsung bukan meninggal maksudnya pergi ke Allah itu adalah dengan berdoa dengan doa-doa yang disunahkan Nabi SAW ketika seseorang itu sakit baru setelah itu berikhtiar dengan pengobatan-pengobatan yang memang tepat untuk penyakit tersebut misalnya patah tulang di rukiah kan tidak tepat maksudnya mencukupkan diri dengan rukiah saja kan tidak tepat walaupun rukiahnya itu dapat mempercepat proses penyembuhannya dan supaya taufik pertolongan Allah itu turun kepada orang yang mengobatinya dan orang yang diobati kan dengan mengetuk pintu keridoan Allah dengan rukiah dengan doa-doa tapi kalau mencukupkan diri dengan doakan saja ya tulangnya akan tetap seperti itu mau sunat misalnya di rukiah berkali-kali pun namanya bibir doa juga tidak akan petil ya harus pergi ke tukang sunat harus ada kondisi-kondisi tertentu yang ikhtiarnya itu tepat namun doa ini nomor satu tetap nomor satu dan doa untuk penyembuhan itu yang dinamakan dengan rukiah kalimatun mafhumatun masru'atun tupalu ala sabili du'a bihadratimari din roja as-shifat itulah ar-ruqiyatu as-shariyat jadi gak melulu untuk gangguan-gangguan yang sifatnya metafisik penyakit klinis pun penyakit medis pun juga sangat baik untuk didoakan seperti hadisnya Ibunda Aisyah yang diruatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahih Allah 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 Masya Allah ini kalau kita membicarakan masalah lain kayaknya panjang lebar seru sebenarnya seru sekali dikarenakan juga acara kita juga ada keterbatasan waktu begitu tapi insya Allah poin-poin yang disampaikan kami semua bisa memahami dan insya Allah kami juga sudah menyiapkan beberapa tulisan yang mungkin bermanfaat bagi peserta mohon izin untuk mungkin beberapa pertanyaan dari peserta ini kami skip untuk dilanjutkan ke grup mungkin karena keterbatasan waktu siap jasa kalau akhir untuk waktunya yang diluangkan kepada kami jasa Allah pertahan kepada usaha advisor beserta keluarga amin amin baik para peserta workshop Atibunabawi pada kali ini kita sudah di penghujung acara dimana kedua narasumber yang sudah meluangkan waktunya juga sudah memaparkan memaparkan beberapa materi dan penjelasan penjelasan yang sangat luar biasa sekali semoga Allah memberikan keberkahan kepada kedua narasumber kita beserta keluarganya Alhamdulillah Alhamdulillah Masya Allah Tabrakullah Jazakallah Fahiran teruntuk kepada beliau-beliau terhadap narasumber kemudian tidak lupa saya sebagai moderator dan seluruh panitian yang terlibat di dalamnya yang membantu dalam pelangsungan kegiatan hari ini yaitu antara lain Ustadz Andi Istianto Ustadz Abdul Hamid Arief dan Ustadz Guguk Tri Darwanto mengaturkan permohonan maaf jika di dalam mendampingi dan menjembatani workshop ada yang tidak berkenan dan Jazakallah Khairan atas partisipasi teman-teman peserta untuk bermajelis semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa selalu menjaga kita semuanya amin